Pemerintah semakin meningkatkan layanan terhadap perlindungan terhadap korban kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan terhadap anak. Salah satunya melalui pembentukan unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi 10 wilayah yang menjalankan pelayanan dan pemulihan terhadap korban kekerasan, khususnya perempuan dan anak. Sekretaris KPPP-PA, Pri Budi Harta Nur Sitepu mengatakan apresiasi ini diberikan kepada UPTDPPA di 5 provinsi dan 5 kabupaten. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan sistem, dan pada kesempatan ini, dan kemarin sebenarnya sudah juga diberikan, di-annonce ya penghargaannya di hari anak, maka telah terpilih 5 provinsi dan 5 kabupaten kota yang menggunakan UPTDPPA dengan berprinsip pada pelayanan publik yang terbaik. Pada 10 UPTDP tersebut, kemudian kami akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. UPTDP tersebut telah mampu untuk memberikan layanan kepada para korban, memberikan hak atas keadilan, hak atas kebenaran, dan hak atas pemulihan terhadap korban. Wilayah-wilayah tersebut dinilai mampu memberikan pelayanan yang baik bagi para korban. Selain pemberian penghargaan, KPPPA juga mendaulat aktris Cinta Laura sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!